Halo teman-teman semua yang telah menonton video-video review aplikasi dan juga penjelasan mengenai pembelian paket coefficient di channel abang acing pada video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua informasi mengenai cara untuk membeli paket piala asia bagi pengguna receiver coefficient dan gold jadi bagi teman-teman yang mau menyaksikan pertandingan piala asia maka silakan untuk menonton video hingga akhir karena nanti akan dibahas tentang mengenai cara-cara untuk membeli paket agar dapat menyaksikan seluruh pertandingan piala asia yang disiarkan live nanti di soccer channel dan juga pengguna coefficient yang pertama bagi teman-teman yang belum aktif untuk paketnya maka disini dianjurkan kita menggunakan aplikasi yang bernama putra reload aplikasi yang warna merah ini aplikasi ini bisa teman-teman semua download di google playstore atau mungkin silakan akses via website dari putrar reload.com kemudian langkah berikutnya bagi teman-teman semua yang belum mendaftarkan akun pada aplikasi ini silakan mendaftarkan akun dahulu klik daftar akun nanti silakan teman-teman semua registrasikan akun baru menggunakan nomor handphone kemudian nama dan juga memasukkan email jangan lupa untuk memasukkan password akunnya jika telah berhasil mendaftar maka teman-teman semua itu bisa lakukan verifikasi via email jika telah verifikasi via email maka bisa langsung login ke dalam aplikasi putra reload untuk aplikasinya tampilannya seperti ini silakan teman-teman semua perhatikan dahulu bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian untuk paket piala asia bagi pengguna receiver coefficient dan gold langkah pertama pastikan teman-teman semua itu sudah punya dulu saldo deposit pada aplikasi ini jika belum bisa mengklik tulisan isi deposit kemudian silakan pilih misalkan Rp50.000 karena harga paketnya di bawah Rp50.000 maka kita pilih Rp50.000 klik menu lanjut pada bentuk pembayaran bisa menggunakan transfer bank ataupun juga menggunakan e-wallet dan kris ataupun juga bagi teman-teman yang tidak punya rekening ataupun tidak punya e-wallet bisa melakukan top up via alphamart, alphamidi dan juga dandan menggunakan fitur counter yang alphamart ini jadi nanti bisa bayarnya lewat alphamidi atau bahkan lewat alphamart jika telah berhasil membayar maka teman-teman semua nanti saldo nya akan masuk ke menu saldo deposit maka langkah berikutnya kita langsung ke cara-cara pembelian dari paket piala asianya geser ke bawah disini klik yang tulisan tv prabayar ada dua tv jangan sampai salah klik, klik yang tv prabayar kemudian disini akan muncul berbagai macam tampilan dari vendor tv pilih yang coefficient dan goal bagi teman-teman yang sudah mengetahui id pelanggan coefficient silahkan dimasukkan id pelanggannya disini dimulai dengan huruf F besar atau bagi teman-teman yang lupa id pelanggannya atau bingung maka teman-teman semua juga bisa memasukkan kode SN atau kode serial atau kode serial number pada menu nomor tujuan ini jadi boleh-boleh saja pastikan sudah benar nomor tujuannya jika telah dipastikan benar maka langkah berikutnya klik nominal atau produk kemudian akan muncul banyak sekali paket pilihan paket dari coefficient disini dari mulai paket sling, liga 1, euro dan lain sebagainya jadi aplikasi ini juga bisa teman-teman semua gunakan untuk mengisi paket-paket yang bulanan dari teman-teman ataupun juga bisa dijual kembali paketnya karena harga pada aplikasi ini dijamin 100% sangat-sangat murah dibanding teman-teman beli di tempat-tempat resmi yang lain karena aplikasi Putra Reload juga merupakan distributor dari transaksi pembelian top up dari paket TV-TV prabayar atau TV berlangganan di Indonesia geser ke bawah dan untuk paket Pela Asia itu bisa teman-teman aktifkan paket Gila Bola atau GB01 yang ini harganya bisa teman-teman lihat sangat-sangat murah harga nomornya Rp39.000 namun jika teman-teman semua itu beli pada aplikasi Putra Reload teman-teman akan mendapatkan harga special discount hanya Rp36.500 jadi disini pun juga ada pilihan paket yang 30 hari, Gila Bola 30 hari, 3 bulan, 6 bulan dan juga 1 tahun silahkan teman-teman semua beli sesuai kemampuan yang ingin teman-teman isi untuk paketnya karena disini kita ingin beli yang 30 hari, klik yang 30 hari kemudian akan muncul keterangan seperti ini beli, klik, akan muncul keterangan masukan PIN silahkan teman-teman masukkan PIN yang sebelumnya telah diregistrasikan pada aplikasi Putra Reload yang berupa 6 digit angka dan akan muncul transaksi berhasil jika teman-teman semua telah berhasil untuk membeli paket Gila Bola nya sebagai catatan, bagi teman-teman semua yang telah membeli paket Gila Bola maka teman-teman itu hanya dapat menyaksikan pertandingan Piala Asia itu di Soccer Channel saya ulangi, teman-teman semua itu hanya dapat menyaksikan pertandingan Piala Asia itu di Soccer Channel bukan di channel yang lain bukan juga di channel RCTI namun di Soccer Channel jadi bagi teman-teman yang belum memiliki Soccer Channel ketika teman-teman sudah beli paketnya maka solusinya adalah lakukan scan ulang pada dekoder kaficien teman-teman atau juga bisa mencabut kabel adapter dari dekoder teman-teman semua demikian untuk cara-cara mengenai membeli paket Piala Asia Qatar 2023 yang disiarkan di 2024 ini jika teman-teman semua ada pertanyaan silakan komen di bawah ini karena saya pun juga terbuka terhadap komentar-komentar teman-teman semua dan akan saya balas sesuai kemampuan dan kesempatan yang saya miliki nantikan update review video menarik lainnya di channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati